Al-Fatihah Mulai saya kenal dengan Habib Rizik Tahun 1999 Semenjak saya pulang dari Yaman Sampai FVI dibubarkan Wallahi tallahi billahi Saya sumpah dengan Anto Beliau tidak pernah menceritakan Tentang kejelekan orang Kecuali kalau orang yang sudah Pasik Orang yang menjelekin agama Yang pasik itu baru beliau sebutkan Beliau tidak pernah menyebutkan Kejelekan orang Bahkan saya sebelum FVI dibubarkan Saya memegang amanah Untuk menjadi Imam FVI DKI Jakarta Itu setiap kali Ada keluhan Tentang orang-orang yang tidak baik Beliau hanya tanya dua Jangan ceritain orang Mana saksinya Mana buktinya Beliau hanya minta Mana saksi Mana buktinya Kalau ada orang cerita sama inti Fulan begini Fulan begitu Saksi tidak ada Bukti tidak ada Tinggalin Tinggalin Jadi saya sudah bersumpah Di hadapan Anto Beliau ini adalah Habib Rizik adalah orang yang baik Orang yang cinta karena Allah Cinta karena Nabi Muhammad Membela umat ini semata-mata Karena Allah Karena Nabi Muhammad Beliau punya pondok pesantren Beliau punya istri Beliau punya anak Kalau beliau mau aman Untuk istrinya Untuk anaknya Untuk pondoknya Selesai Beliau pulang dari Arab Saudi Ke Indonesia Hanya memikirkan kita umatnya Umat Nabi Muhammad Hanya memikirkan kita sebagai Orang pecinta daripada beliau Semoga Allah jaga daripada beliau Allah berikan kemenangan kepada beliau Allah jaga keluarga besar beliau Kemudian juga Pak Munarman Ini saya mau sampaikan aja lah Belak-belakan aja Saya kemarin Seminggu yang lalu Hari Senin Saya jadi saksi beliau Saya sampaikan aja Belak-belakan Saya jadi saksi Pak Munarman Saya masuk dalam persidangan Di pengadilan Jakarta Timur Saya ditanya Karena saksi itu kan disumpah Betul apa enggak? Kalau orang udah disumpah Dia cerita Apa yang dia enggak tahu Dia tahu Dosa apa enggak? Dosa Jadi begitu kita disumpah Saya ditanya Ditanya macam-macam Kesimpulan pertanyaan Apakah Habib Mohsin Apakah saudara saksi Pernah diarahkan Oleh terdakwah Untuk melakukan tindakan teroris Untuk melakukan tindakan kekerasan Saya sampaikan Saya bilang Pak Hakim yang mulia Saya bilang Saya selama kenal dengan Pak Munarman Selama saya kenal dengan Pak Munarman Sampai FVI dibubarkan Beliau itu selalu perintahkan kita Anggota pengurus FVI yang ada di DKI Harus taat hukum yang ada Harus ikut aturan hukum Pemerintah yang ada Tidak boleh berbuat Tidak melanggar hukum Dilarang sama dia Termasuk pengurus FVI Yang paling keras Untuk anggota FVI taat hukum Adalah beliau Tidak boleh FVI melanggar hukum Ini beliau yang keraskan Diajarkan para FVI untuk taat hukum Makanya saya bilang Saya sekarang Juga heran saya bilang Pak Munarman dituduh teroris Dasarnya dari mana Saya bingung Saya bingung Panjang lebar ceritanya Saya jadi saksi disana Saya sampaikan apa yang saya tahu Jadi kita doakan Agar Habib Rizik Agar Habib Bahar Agar Pak Munarman Haji Munarman Diberikan kemenangan Oleh Allah SWT Diberikan kebebasan Oleh Allah SWT Siapapun orang yang dolem Terhadap umat Islam Orang yang dolem Dengan ulama Orang yang dolem Dengan para Habib Dibuka tabir Kedolemannya Oleh Allah SWT Dan kita minta kepada Allah SWT Agar negara kita Diberikan keteduan Oleh Allah SWT Negara kita diberikan kedamaian Oleh Allah Negara kita diberikan ketenangan Oleh Allah Dijauhkan daripada perperangan Di antara kita Dijauhkan keributan Satu salman di antara kita Ya Allah ya Rabbana Kita cinta dengan merah putih atau tidak Jawab yang kompak Bendara merah putih kita cinta atau tidak Cinta atau tidak Cinta dengan Indonesia atau tidak Cinta dengan negara atau tidak Hidup Indonesia Hidup Indonesia Hidup Indonesia Hidup merah putih Hidup merah putih Berkibar merah putih Takbir Takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton